Hai guys, kisah ini kita bersama cewek cantik Siapa namanya Yang? Namun ada satu yang terjadi Mariam siapa? Mariam menunggu apa? Dewi ya, siapa Dewi? Siapa Dewi? Mengajar apa? Mengajar atau menghajar? Memukul Menghajar Menghajar, siapa mau diajar nanti? Orang Orangnya Baik dulu caranya Ada lagi Siapa like New York? In the sunshine I'm a fool Yeah, I gone love blind Ooh yeah Got my heart out And it's covered in gold Like moon wine Over Hollywood And it's cool Yaa Mereka mau dilihat sama cewek? Ya apa sih? ya, tidak peduli, mau jadi artis artis, ustaz jadi yang nanti mau pakai cadar? ya ya, dia bilang gak bisa begitu, dia bilang kayak dipaksa iya, gimana? ada yang dia, nanti kalau besar-besar ada yang anaknya, Alif? Alif berarti Iyam, anak keberapa ini Iyam? anak ke-5 anak ke-5 masih mau punya adik? gak mau punya adik kenapa bedik? kenapa bedik? takut dia tidak disayang takut dia tidak disayang ini konten kita, ini bertiga ini konten kita, ini bertiga kelas berapa? tiga tiga apa? setiap setiap insya Allah insya Allah berapa? satu dari belakang satu dari belakang satu dari belakang satu dari belakang harusnya aku yang disana jampingimu jadi nanti kelas 4 ini berapa? kelas 3 berarti kelas kelas 10 berarti kelas 3 kelas 1 kemana? Tidak kerja dulu pokal cru kerja dulu empiffe jo kenangan itu selalu kuingat kenangan itu jadi mau kerja dimana nanti baca 14 14 kali dua kali satu harapan-harapannya setelah kerja kuliah setelah kuliah apa bisnis-bisnis jadi berarti kedepannya harapannya Dewi mau jadi pengusaha berbisnis ya bisnis jadi awalnya ikut dulu perusahaan menimpa ilmu menimpa pengalaman sekit setelah itu kembangkan sendiri setelah itu cita-cita terakhir kita mau BTS terus 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 wow siapa ya itu hahaha jadi guys harapan mbak Dewi setelah selesai sekolah kerja lanjut kuliah dan jadi pengusaha jadi harapan-harapan seperti itu yang patut kita persiasikan jadi pada penonton jangan lupa deh jangan lupa deh kita ini bersama adik Dewi cantik tapi tidak cantik aku sudah tak kulihat tapi tidak cantik tapi cantik iya memang itu orang selalu melihat dari depan tidak melihat dari belakang jadi umur-umur berapa nanti Dewi menikah adik Dewi menikah sejuk berapa nanti Dewi menikah melepak jadi umur berapa emang apa sih enggak boleh sombong lagi cerita-cerita lepas bersama adek katanya harapan-harapan adek ini ke depan setelah selesai sekolah ternyata kita mendukung harapan-harapan adek ini saya acungkan dua jempol jadi kedepannya mau kita mau bikin vlog jalan-jalan ke putri apelabuhan potere bersama teman-temannya kira-kira berapa-berapa orang deh berapa orang oke cukup dulu untuk video ini kita harus kita cerita-cerita ini bersama Hai Dewi jangan lupa di like komentar mereka ke supaya anda-anda bisa menonton video-video terbarunya diri channel sampai jumpa di video-video berikutnya